Halo teman-teman kembali lagi di ada jalan selalu ada jalan yang penting kita mulai saja dahulu sebelum lanjut video-nya silahkan subscribe, like serta share sebanyak-banyak Halo teman-teman semuanya kembali lagi di ada jalan dan baik di video kali ini saya akan sharing dan kita akan belajar bersama terkait menu-menu yang ada di AppSheet ya nah yang pertama ada menu data, nah menu data ini apa? menu data ini kita dapat mengambil false data dari spreadsheet ya ini kita tinggal klik aja new table untuk menambahkannya dan kita pilih sheet yang ada di Google Drive seperti itu ya kemudian selanjutnya jika sudah kita masukkan di sini ini biasanya saya ada settingan ya teman-teman ya di kolom jadi nah sebelumnya kolom disini ada ini ya ada update add delet ya nah ini dan rate only nah ini masing-masing ini punya fungsi masing-masing teman-teman ya kalau update itu artinya kita bisa mengedit ya mengedit atau menambahkan bukan apa namanya maksudnya mengedit kolom yang sudah ada gitu disitu dan add ini menambahkan apa namanya baris baru ya teman-teman dan rate ini bisa menghapus dan rate only ini dia tidak bisa melakukan update kita bisa melakukan perambahan dan tidak bisa dan tidak bisa menghapus ya jadi hanya fungsinya melihat aja viewing aja gitu nah dibawah ini ada storage nah ini adalah software ini adalah nama-nama dari spreadsheet kita ya dan disini di workshop name atau qualifier ini adalah nama sheet dari sospeknya seperti itu ya dan security nah di security ini eh saya sering menggunakan untuk security filter itu untuk eh setting ya setting ini apa filtering misalkan eh hanya siapa yang bisa melihat atau sebagainya itu ya kita disini misalnya kemudian selanjutnya ada view kolom nah view kolom ini apa nah disini saya biasanya untuk melakukan setup dari eh masing-masing kolom dan masing-masing fungsinya nah untuk tanggal ini biasanya saya pakai formula today today itu artinya apa dia akan meng-update tanggal ketika kita melakukan update jadi bahkan hari tanggal 25 Februari ya dia akan merekodnya di tanggal 25 Februari gitu kemudian eh disini ini adalah menu ini ya show editable require nah shownya dia menampilkan ya menampilkan di apa di formulir yang di formulir yang di aplikasi kita kita bisa melihat dan editable nya artinya ada kolom bisa di edit dan requirement ini artinya wajib ya jadi kalau tanggal ini artinya kita bisa wajibin kita tidak wajib untuk diisi ya nah kemudian eh di type type ini tipe ini banyak pilihan ya ada date ada decimal ada email nah ini eh biasanya saya sesuaikan dengan kebutuhan kita ya yang sering saya gunakan disini adalah date inam text image number terprest ya selain itu sih jarang saya gunakan sih begitu nah eh di dalam eh apa namanya eh kolom ini ini ada ada settingan lagi nah so so ini artinya ini dia tampil ya Nah ketika saya klik disini kemudian saya klik disini dan saya disini dan saya disini ini saya bisa memasukkan formula ya formula dia akan tampil jika gitu kan so if namanya gitu teman-teman oke nah ketika saya sudah melakukan setup disini teman-teman teman-teman saya kemudian akan eh ke UX ya Nah di UX ini fungsinya untuk mengatur tampilannya dan berganti aplikasi seperti ini ya ini contoh aja saya akan memasukkan eh tampilan baru ya saya masukkan ini sama contoh ya kemudian disini eh oke stop masuk nggak apa-apa oke eh disini saya akan membuat eh jadi eh view tipe ada 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 beberapa pilihan ya kita tinggal sesuaikan aja ada kalender ada deck ada table gitu kan dan seterusnya kita tinggal sesuaikan aja kita tinggal sesuaikan aja disini saya akan menggunakan table ya teman-teman ya nah table seperti ini tampilannya kemudian eh saya akan nah posisi-posisi ini ini menentukan posisi dia dari mana ya nah ini saya pilihkan left ya dari sebelah kiri ya saya akan pindahkan di posisi paling kanan ya oke kita sudah kelihatan teman-teman ya selanjutnya di ini di view option ini ada shortback ya ini untuk mengurutkan ya mengurutkan dari kolom itu ya kemudian ada grup nah grup ini untuk eh melakukan filtering yang kita inginkan itu teman-teman contoh saya memasukkan eh grup eh ini ya tanggal gitu kan nah disini akan mengurutkan teman-teman tanggal yang sama itu kan dibawahnya Nah kalau kita ketika dibawahnya seperti ini betul betul nah kali disesuaikan keputusan teman-teman aja nah grup agribut ini ini untuk untuk merasammeri ya merasammeri dari yang ada di sini ya nyontoh saya akan melakukan summary eh sorry eh saya akan melakukan sambil dari kon ya kon artinya kuatiti ya nah ini ada kuatiti namatnya dan enam enam baris 12346 ya dan dibawahnya ada color powder color powder ini artinya kita ingin apa yang ditampilkan di aplikasi itu duluan gitu kan kasih kasih contoh ya saya pengen yang tampil di paling depan itu deskripsi dulu ya kemudian dilanjutkan dengan eh foto boleh dan lanjutkan dengan eh stok akhir oke deskripsi foto stok akhir ya nah seperti ini teman-temannya deskripsi foto stok akhir oke nah enable quick data adable quick edit ini jika kita pilih ini dan kita cetak ini kita bisa melakukan edit langsung di sini tanpa kita melakukan membuka satu persatu ya jadi kita langsung di layar ini kita bisa melakukan edit ya seperti ini teman-teman maaf ini saya saya dulu ya sudah nah ini tinggal saya klik aja di sini nah di sini saya bisa lakukan edit di sini teman-teman ya contoh ini apa saya edit di sini gitu kan eh tuju anak gitu ya tapi kalau untuk sistem ini eh eh sistem menjual atau sistem eh yang seperti saya pilih ini mendingan jangan diaktifkan di sini karena nanti akan merubah dari fungsi teman-teman jadi kita hilangkan aja fungsinya kita save lagi oke ketika sudah selesai membuat satu aplikasi ini ya teman-temannya kita tentunya ingin berbagi atau kolaborasi dengan rekan-rekan kita ya Nah ini kita bisa memasukkan di nambah user ini ya teman-temannya pertama user nah kita tinggal memasukkan aja tuh email-emailnya gitu kan contoh ini saya akan masukkan email-email ya dan jalan project headgmail.com kemudian saya klik ini dan saya klik ini perlu diingat untuk aplikasi website free ini ini ada batasan ini ya teman-temannya ada batasan responded ya jadi untuk free ini dipartasan di 10 user jadi ketika melakukan 10 user nanti apps akan merekomendasikan untuk dilakukan deploy dan untuk berbayar jadi baru diingat teman-teman episode ini untuk free ini hanya 10 orang pengguna jadi benar-benar dimanfaatin nanti saya akan kasih tahu di video selanjutnya bagaimana untuk aplikasi bisa digunakan lebih dari 10 orang ada caranya nanti tinggal di cloning aja nanti bagaimana nanti tunggu video selanjutnya aja nah tadi saya udah menambahkan ini teman-temannya udah menambahkan email ini ya kita bisa cross-check di sini teman-teman di email nanti di email itu akan muncul notifikasi dari si AppSuite itu ya nah seperti ini teman-temannya ini adalah notifikasi ya dari AppSuite seperti ini kita tinggal kalau untuk versi desktop tinggal di open influencer aja tapi kalau menggunakan HP nanti bisa di install di HP Android ya nanti akan ada scorecardnya seperti itu nah saya keburu-buru memakai desktop saya kerja di open influencer ya oke maaf tunggu dulu agak loginnya lama teman-teman oke saya lanjut lagi tuh yang lain sambil menunggu itu terbuka ya jadi eh seperti itu eh stepnya itu ini pertama ketika kita mau set up aplikasi atau develop aplikasi pertama kita import data dahulu kemudian setting setting ininya kolom-kolomnya fungsi-fungsi kolomnya ke suksnya atau tampilannya dan terakhir adalah kita kirimkan ke siapa pengguna yang akan menggunakan nah untuk fungsi-fungsi lain masih banyak fungsinya teman-teman eh namun akan kita bahas lagi di video berikutnya aja ya sepertinya secara prinsip awal sudah bisa dan sudah ini nanti kita pada akan lebih mudah lagi coba kita lihat lagi nah ini sudah terbuka teman-teman tinggal kita klik step aja kita terima aja oke oke sudah muncul ya ini menu tadi ya ini adalah contoh ini yang tadi kita buat teman-teman seperti itu ya cukup mudah teman-teman ya bisa dimengerti ya nanti kalau ada yang nggak jelas bisa ditengahkan di kolom komentar ya dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman sekian video tutorial kali ini jika ada yang belum jelas silahkan tuliskan di kolom komentar semoga video ini membantu dan jangan lupa untuk berbagi karena berbagi informasi tidak harus menunggu kita pintar sub indo by broth3rmax